Sudah tersambung, sudah terhubung bersama kami, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Muhammad Sahab HS yang sudah bersama kami. Selamat pagi ya, Assalamualaikum Pak Sahab. Selamat pagi, Assalamualaikum Ade Desi. Ya, pagi ini sepertinya launching perdana di RRI begitu ya, sebagai Kadis Pariwisata. Tepat sekali ya, tepat sekali. Baik, ya ini setelah menjabat menjadi Kadis Pariwisata, kemudian langsung ada PR ya, tentang karisma event Nusantara. Tapi Pak Kadis, agar masyarakat, pendengar, RRI lebih memahami, kita awali dulu dengan menjelaskan apa sih karisma event Nusantara ini Pak Kadis. Oke, karisma event Nusantara merupakan sebuah strategi kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama pemerintah daerah untuk menaikkan citra pariwisata Indonesia dan penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Semacam sebuah wadah yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian untuk mencoba mengangkat, mengkurasi, dan mempromosikan event-event terbaik di daerah di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat, maka pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia akan bangkit dan semakin maju. Begitu, Adi Desi. Ya, berarti Pak Kadis ada banyak festival ya yang antri begitu untuk bisa masuk di dalam festival, dalam karisma event Nusantara ini. Nah, menurut Anda atau yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, apa sebenarnya faktor-faktor utama yang membuat festival parade kebangsaan ND ini bisa mendapatkan tempat di dalam daftar karisma event Nusantara ini, Pak Kadis? Ya, tentu kekuatan utama kita adalah warisan sejarah Soekarno selama diasingkan di ND tahun 1934 sampai dengan 1938 dan juga ND adalah satu-satunya kota rahim Pancasila di Indonesia. Nah, Adi Desi Festival Peswana Kebangsaan itu sendiri sebenarnya napak tilas Bung Karno dan Ibu Inggit ketika melakukan perjalanan pengasingannya ke ND dari Pulau Jawa menggunakan kapal Belanda Van Riebeek. Yang dalam festival titik starnya dari Pulau Inde yang diibadakan sebagai Pulau Jawa. Talent mirip Bung Karno dan Ibu Inggit akan menumpangi kapal Republik Indonesia milik Angkatan Laut dan memimpin ratusan kapal motor yang didandan dan dihias semenarik mungkin menuju pelabuhan Bung Karno ND. Acara tersebut kita kenal dengan nama Parade Prosesi Laut. Kemudian, di darat pun dilakukan Parade Prosesi Darat dengan beberapa titik singgah atau etape yang melibatkan ribuan peserta secara kolosal dari berbagai unsur. Kemudian, Adi Desi, faktor kedua adalah konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten ND untuk mengadakan event ini kurang lebih sudah sekitar 10 tahun. Dan di tahun pertama pelaksanaan, tahun 2014, saat itu saya camat Pulau Inde. Kemudian, faktor ketiga adalah keterlibatan pentaholik, semua stakeholders, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, toko adat, toko agama, dan seluruh unsur masyarakat melalui paguyuban etnis dan lain-lain di setiap pelaksanaan event festival Pesona Kebangsaan. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau sudah diberikan kepercayaan, karena ini tidak semua festival bisa masuk di dalam karisma event nusantara begitu Pak Kadis ya Untuk kemudian menjaga kepercayaan dari Kemenpar, memberikan penampilan yang terbaik begitu Sudah seperti apa sih persiapan-persiapan yang dilakukan untuk memastikan festival parade kebangsaan Inde ini bisa bersaing, unggul dalam penilaian karisma event nusantara ini Pak Kadis Oke, persiapan tentu kita meningkatkan kerjasama dengan kabupaten sekitar Tapi sebelumnya ada persiapan khusus yang dilakukan oleh kita adalah pembenahan internal secara menyeluruh Baik itu kesiapan tim kerja, substansi festival, anggaran, keterlibatan para pihak dan lain-lain Kemudian berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang akan menjadi wilayah titik start dan titik singgah kegiatan Di awal Januari kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan camat pulau Inde di kantor camat pulau Inde Sehingga camat pulau Inde mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan pulau Inde sebagai titik star festival Terutama di kegiatan parade prosesi laut Dan sejumlah kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat di sana Kemudian nanti juga saya akan melakukan koordinasi dengan camat-camat di daratan Terutama camat Inde Utara, camat Inde Tengah, camat Inde Selatan Juga perangkat daerah lainnya untuk kesuksesan parade prosesi darat dalam festival tersebut Kemudian kita juga akan melakukan peningkatan kerjasama dengan kabupaten sekitar seperti yang saya sampaikan tadi Serta memperluas promosi event serta daya tarik wisata di kabupaten Inde Juga membuat kemasan event secara lebih menarik lagi Dan kita lagi menggagas kerjasama antar daerah dengan beberapa kabupaten tetangga Termasuk di bidang pariwisata Kita akan menyajikan kegiatan yang lebih menarik lagi Seperti musik tradisional, budaya, seni karnaval, hingga aneka kuliner lokal Karena wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara tidak hanya tertarik untuk menikmati keindahan alam saja Tetapi mereka juga akan berburu kuliner lokal yang istimewa Nah kita akan siapkan semua itu adik Ya baik, jadi persiapan sudah betul-betul ini dipersiapkan dengan baik walaupun masih beberapa bulan Tapi kalau untuk event yang besar ini bukan beberapa bulan lagi ya Sudah tinggal sebentar lagi begitu Pak Kadis Benar sekali, benar sekali Ya, nah dari kegiatan ini, Festival Parade Kebangsaan masuk di dalam Harisma Ivan Nusantara Apa dampak positif dari pencapaian untuk promosi pariwisata ND dan Nusantara Timur pada secara keseluruhan Pak Kadis? Baik, berdasarkan catatan yang kami peroleh Event ini sangat berdampak terhadap industri pariwisata serta UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di ND Setiap laksanaan event selalu mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kemudian adik, dampak berikutnya adalah mampu memperkuat citra Kabupaten ND sebagai satu-satunya Kota Rahim Pancasila di Indonesia dan Kota Warisan Bung Karno Hal ini terbukti dengan kegiatan jaket Bung Karno yang tahun ini akan dilaksanakan di ND Nanti akan ada sebanyak 22 kabupaten kota yang tergabung dalam jaringan Kabupaten Kota Tapak Sejarah Bung Karno akan datang ke ND Untuk sejumlah agenda penting adik yang akan dilaksanakan Mulai tanggal 28 Mei sampai 4 Juni 2024 Kemudian nanti diharapkan berkolaborasi juga dengan Festival Peswana Kebangsaan Dan ada satu agenda utama oleh jaket Bung Karno ini adalah penanda tanganan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi jaket Bung Karno oleh perwakilan Pemda yang hadir Kemudian dampak lainnya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisata serta lama tinggal wisatawan Baik di ibu kota, provinsi, juga beberapa kota lain di NTT Walaupun hanya sebagai titik singgah penerbangan Maupun rest area bagi yang menempuh perjalanan darat menuju ND Demikian adik Oke, baik jadi ada banyak dampak-dampak positif Ini tentu saja bergantung juga pada kualitas dari event yang kita laksanakan nanti Begitu Pak Kadis ya Nah, kualitas ini tergantung juga dengan inovasi festival yang dibuat Yaitu parade kebangsaan di ND ini Lalu bagaimana kemudian upaya untuk bisa meningkatkan kualitas Mempertahankan inovasi Antara karisma Ivanusantara ini Pak Kadis Baik, baik Untuk kegiatan yang tadi disampaikan oleh AD Desi Saya ingin mengatakan bahwa Event ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten ND Melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Pada Wisata Berkolaborasi dengan semua stakeholders Adalah kata kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Ya Semua tahapan kegiatan pasti ada keterlibatan aktif dari semua stakeholder Ya, kerjasama dan kolaborasi dengan mangku kepentingan lokal Sangat baik Para tokoh adat, tokoh agama dan semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut Mengikutinya dengan kesungguhan Nah, hal-hal ini yang akan memperkuat Agar kegiatan ini tetap berlangsung dan terus mendapatkan percayaan dari pemerintah pusat Ya, selain kerjasama dengan berbagai stakeholder, apakah sudah ada ini Partisipasi wisatawan baik lokal maupun internasional yang juga diharapkan kita bisa berdampak Berdampak begitu ya pada peningkatan apresiasi festival parade kebangsaan ini Dari tahun ke tahun, dari data yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten ini seperti apa Pak Kadis Baik Untuk hal yang ditanyakan ini Ada kegiatan yang memang kami lakukan survei Kami lakukan survei oleh teman-teman kami di Dinas Pariwisata Selama pelaksanaan kegiatan yang sudah pernah dilakukan beberapa kali di Kabupaten kita Itu menunjukkan dampak yang sangat positif Kemudian hal-hal yang disampaikan oleh wisatawan kepada pemerintah daerah Dalam hal ini Dinas Pariwisata Itu menunjukkan bahwa mereka sangat menyukai kegiatan ini Sangat menyukai kegiatan ini Dan mereka ingin sekali untuk datang kembali Datang kembali menyaksikan kegiatan ini pada tahun-tahun yang akan datang Dan merekomendasikan kepada teman-teman dan orang lain untuk juga akan datang menghadiri kegiatan ini Dan diprosentasikan itu di atas 70% Hal-hal yang saya sampaikan itu hasilnya seperti itu Baik Pak Kadis ya Kita harapkan ini semua berjalan dengan lancar Semua berjalan dengan sukses Dan tentu RRI juga ingin juga terlibat ya begitu untuk bisa menyukseskan hal-hal yang berdampak baik bagi masyarakat Mudah-mudahan nanti ada kerjasama-kerjasama lanjutan untuk kita bisa sama-sama meningkatkan partisipasi wisatawan Baik lokal dan mancanegara untuk bisa terlibat di dalam karisma Eva Nusantara Selain diskusi kita pagi ini begitu Pak Kadis ya Amin, amin Mudah-mudahan Terima kasih Pak Kadis terima kasih waktunya bersama dengan program Masa 1 RRI ND Kita akan lanjutkan nanti di sesi-sesi berikutnya ya Untuk mengupdate bagaimana persiapan dari Festival Paradekebangsaan di ND ini Selamat bertugas Pak Kadis Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih kembali ADDC Sukses selalu